Pusaka Negeri Taili Jilid 4. Balas Dendam. Ya, memang mudah diucapkan tetapi melakukannya sukar bukan kepalang. Siapa musuhnya itu, pun dia tak tahu. Maka dia gentayangan kemana-mana tanpa suatu tujuan yang tertentu. Sekarang wajahnya hanya menimbulkan rasa seram dan ejekan orang tetapi tidak menarik perhatian mereka. Setelah mendengar nasihat orang tua tadi, dia pun harus menyesuaikan diri sebagai orang biasa, orang desa yang sesuai dengan keadaannya saat itu. Dengan demikian tentu dapat menghapus kecurigaan orang. Tengah dia berjalan. Beberapa kuda hitam mencongklang pesat dari sampingnya. Penunggangnya mengenakan pakaian hitam, mukanya ditutup kain kerudung dan pakai mantel warna hitam. Pengawal hitam diam-diam cuci yang berteriak dalam hati. Cepat ia kerahkan tenaga dan lari mengejar. Tetapi karena kaki kirinya cacat, beberapa saat kemudian, ia sudah kehilangan jejak mereka. Terpaksa ia hentikan pengejarannya. Tetapi baru ia berhenti dari arah belakang terdengar lengking tertawa. Cuci yang cepat berputar tubuh. Ah, seperti disambar kilat, mulutnya segera mengangah hendak berteriak tetapi tiba-tiba ia mengatupkannya lagi. Suara yang hendak diluncurkannya ditelannya kembali. Dari belakang tampak dua orang penunggang kuda. Yang satu, seorang putri keraton yang cantik gelang gemilang. Dan yang satu seorang day yang cantik dalam pakaian warna biru. Kedua darah dan bujang itu tak lain adalah kedua gadis yang telah menolong dirinya dari ancaman kelak kelompok pengawal hitam yang bernama Metu Sakti Ong Tiongki. King demikian nama menurut pengakuan putri jelita itu telah memberinya pending, giyok pwe, kumalah hijau tua. Benda itu masih dipakaiannya. Kini dia merasa malu sendiri. Yang lalu biarlah lalu. Dia berusaha untuk menekan perasaan hatinya, walaupun hatinya seperti disayat-sayat. Nona, cobalah lihat wajahnya itu. Tiba-tiba si Yauhwi dikejutkan suara bujang darah berseru. King tak menanggapi kata-kata bujangnya, tetapi memandang ke arah Cu Jiang. Apakah hengkau tadi mengejar rombongan itu tegurnya? Cu Jiang masih tertegun, terlongong-longong dalam kerisauan hatinya. Ia tak menjawab apa-apa. Hai, nona aku bertanya kepadamu teriak si Yauhwi. Cu Jiang gelagapan dan berpaling. Oh bertanya. Kepadaku katanya tersendat-sendat. Putri cantik itu tertawa lalu mengulang pertanyaannya tadi. Apakah hengkau mengejar rombongan penunggang kuda yang tadi? Mengejar, ah, tidak mengejar siapa-siapa. Kembali Cu Jiang menyahut dengan nada tergetar. Bukankah hengkau hendak mengejar rombongan penunggang kuda yang tadi masih putri cantik itu menegas? Hati Cu Jiang seperti disayat sembilu. Ia lantas menjawab dengan kata-kata yang tolol. Ah aku, hanya iseng saja apakah hengkau pernah belajar silat? Heh, heh, hanya belajar beberapa hari saja, hengkau tahu siapa rombongan penunggang tadi tidak-tidak tahu. Hanya tampaknya garang sekali. Tolol. Lain kali engkau harus hati-hati, jangan sampai kehilangan jiwa tanpa mengetahui apa-apa. Dan peratan tolol itu bagaikan duri yang menusuk ulu hati Cu Jiang. Tetapi dia harus belajar sabar. Ia tidak marah melainkan tertawa dan miringkan kepala. Apakah sekedar iseng-iseng mengejar saja, bila kehilangan jiwa? Ku beritahu kepadamu, engkau juga tak mengerti. Cukup ingat sajalah. Lain kali kalau bertemu dengan rombongan pengawal hitam yang berkuda, engkau lebih baik menyingkir saja. Dalam berkata itu bau tubuh si jelita bertebaran di hembus angin. Nadanya bagai burung kenari, berkecau. Di luar kesadaran, Cu Jiang memandang wajah si jelita yang pernah menghadiahkan pendingku malah kepadanya. Dari kata-katanya itu, ia dapat mengetahui akan kehalusan budi jelita itu. Tetapi oh, nasib titik dia merasa tak layak lagi menerima budi kebaikan jelita itu. Cu Jiang terlongong-longong. Pikirannya melayang-layang. Rupanya Bu Jang Siawhi tak sabar, serunya. Nona, mari kita balik saja. Balik? Di sekitar tempat ini telah kita jelajai semua, tetapi jejaknya tidak dapat kita ketemukan. Jejaknya? Siapakah yang dimaksud dengan dia itu? Kembali hati cuci yang seperti tersayat-sayat. Aku harus menemukan dia seru si jelita. Ah, janganlah Nona terlalu merindukan dia. Tutup mulutmu bentak si jelita, dia tentu juga belum meninggalkan tempat ini. Apakah tidak terlalu berbahaya Nona menghadiahinya pendingku malah itu? Apabila lo ya tahu. Tutup mulutmu kembali si jelita membentaknya lagi. Saat itu hati cuci yang seperti ditusuk ujung pedang. Jelas yang hendak dicari si jelita itu bukan lain adalah dirinya. Oh, apakah dia masih sesuai menjadi pasangan jelita itu? Tanda tanya. Tidak. Tidak. Seribu kali tidak. Dia menyadari bahwa saat itu dia bukanlah cuci yang beberapa hari yang lalu. Kini dia seorang manusia yang cacat. Ah, betapa perasaan jelita itu apabila tahu bahwa pemuda yang hendak dicarinya itu ternyata kini adalah si muka buruk yang tengah bicara dengannya. Tidakkah hati jelita itu hancur berantakan titik? Ah, tidak. Dia harus menderita segala kehancuran hati itu. Janganlah gadis jelita itu ikut menderita. Biarlah dalam hati jelita itu tetap bersemayam suatu kenangan yang indah. Cuci yang merasa bahwa dia harus lekas pergi. Sesaat lebih lama berhadapan dengan puteri jelita itu, sesaat lebih lama lagi kehancuran hatinya. Mungkin tidak akan gila. Maka dengan kuatkan hati, tanpa berkata sepatah pun juga, dia terus sayunkan langkah. Dia tak berani lagi berpaling memandang jelita itu. Juga tak sepatah pun kata selama tinggal, dia tak berani mengucapkan. Nona, orang itu sungguh tak tahu aturan sekali. Si Yauhwi melengking. Ah, orang desa apalagi cacat, jawab si jelita, jangan engkau salahkan dia. Aku lebih merasa kasihan kepadanya daripada menyesali dia tak tahu aturan. Mendengar itu hati Cuci yang bercucuran darah. Terdengar kuda kedua gadis itu mulai berderap, makin lama makin jauh. Cuci yang jatuhkan diri diaduk di tepi jalan. Dia bagaikan seorang yang baru sembuh dari penyakit berat. Kini hanya rasa pedih yang mencengkram hatinya. Dia bagaikan seorang yang terlempar ke dalam lautan penderitaan. Makin lama makin tenggelam dan tenggelam. Lama sekali dia berjuang dalam laut penderitaan itu. Sampai pada suata saat dapatlah ia tegak lagi. Cuci yang, ah, Cuci yang. Beban hidupmu masih berat dengan tugas dendam berdarah. Kini engkau pun telah cacat. Mengapa engkau masih tenggelam dalam lamunan asmara? Hapuslah segala perasaan asmara itu. Kuburlah apa yang engkau pernah rasakan terhadap jelita itu. Hanya dengan bersikap secara jantan itu, barulah engkau dapat menyelesaikan beban hidupmu yang maha berat itu katanya seorang diri. Serentak dia melonjak bangun. Kini dia seolah terlepas dari himpitan beban yang berat. Sambil tundukkan kepala, ia melanjutkan langkahnya dengan kakinya yang pinjang. Kini dia hendak menuju ke Cuci lagi. Dia tetap hendak menyembunyikan dirinya agar jangan sampai menarik perhatian orang. Maka dia pun berjalan biasa tak mau gunakan ilmu berlari cepat. Maka sampai matahari condong ke barat, dia masih belum mencapai kota Cuci walaupun sudah tampak di depan mata. Tak berapa lama awam pun mulai mengambur gelap disusul dengan suara kilat sambar menyambar dan tak lama kemudian hujan mulai mencurah. Karena tiada tempat tujuan yang tertentu dan tak terburu-buru mencapai suatu tempat maka Cuci yang pun tak tergesa-gesa. Karena hujan terus tiada hentinya, dia segera cari tempat meneduh. Memandang ke sekeliling penjuru ia melihat segerumbul hutan Pohon Siong. Dia duga tentu merupakan perumahan orang atau mungkin sebuah ikwil. Karena tiada orang, dia segera menggunakan ilmu lari cepat menuju ke arah hutan Pohon Siong itu. Tiba di tengah hutan dia sudah basah kuyuk. Walaupun tak sampai kedingin tetapi juga tak enak rasanya. Memandang ke muka ternyata memang di situ terdapat sebuah biara. Ia girang dan terus lari menuju ke pintu biara. Biara itu sunyi senyap, tiada orang dan tiada asap pedupaan. Suasananya agak menyeramkan. Cuci yang pun melangkah masuk. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan berkelebat di lorong serambi. Ketika memandang dengan lebih seksama ternyata sosok tubuh itu bergelantungan di atas tiang pengelari. Kedua kakinya terangkat di atas lantai. Cuci yang terkejut sekali. Jelas orang itu tentu bunuh diri. Segera ia lari menghampiri. Uh, ia menjerit tertahan ketika hampir tergelincir jatuh. Ternyata kakinya telah menginjak kubangan darah yang masih basah memenuhi lantai. Ketika memandang ke arah orang yang mati gantung diri itu, ia menjerit kaget. Hai, korban itu bertubuh tinggi besar dan mengenakan jubah warna hijau. Lehernya terjirat seutas tali yang tergantung pada tiang pengelari. Sebuah cempuling besi menancap dada tembus sampai ke punggungnya. Cempuling itu masih mengucurkan darah merah. Hakim hijau teriak Cuci yang ketika mengenali korban itu sebagai hakim hijau dari gedung hitam yang berilmu tinggi. Tian Hian Chu, salah seorang tokoh dari Bulim Sam Chu atau tiga tokoh dunia persilatan yang termasyur, pun tak mampu mengalahkan hakim hijau itu. Siapakah yang mampu membunuh dan menggantungnya? Siapakah yang berani membunuh seorang tokoh terkemuka dari gedung hitam itu? Menilik noda darah yang masih belum kering, jelas pembunuhan itu belum lama terjadinya. Sekonyong-konyong dari arah pintu biara terdengar suara ringkikan kuda. Cuci yang terkejut. Pada lain saat terdengar suara orang bicara. Dan beberapa sosok tubuh segera lari masuk ke dalam ruang biara. Walaupun suasana gelap tapi Cuci yang dapat melihat bahwa orang-orang yang tengah lari menyerbu ke dalam biara itu sama mengenakan mantel hitam. Ah, pengawal hitam, serunya dalam hati. Hektometer, rupanya aku beruntung dapat bertemu dengan mereka. Cepat ia mendapat pikiran. Serentak ia melesat ke dalam ruang dan bersembunyi di belakang cekungan tempat patung. Dia tak takut berhadapan dengan kawanan pengawal hitam itu dari gedung hitam itu. Tetapi demi melangsungkan rencananya, dia tak boleh bertindak secara gegabah. Dia memang belum tahu pasti apakah orang gedung hitam itu yang membunuh kedua orang tua dan kedua adiknya. Tetapi ia tahu jelas bahwa mereka memang bernafsu sekali hendak menangkap dirinya. Empat orang pengawal hitam segera menerjang masuk ke dalam ruang sembahyang. Hai titik hai tanda seru. Mereka berempat menjerit kaget sekali ketika melihat mayat hakim hijau yang bergelantungan pada tiang pengelari. Mereka tersurut mundur dengan wajah pucat seperti melihat hantu. Tempat cuci yang bersembunyi tepat menghadap ke ruang sembahyangan maka dia dapat melihat jelas apa yang terjadi di ruang itu. Menyusul masuklah dua orang pengawal hitam dengan mengempit seorang pemuda yang berlumuran darah. Di belakangnya mengikut seorang lelaki tinggi besar yang mengenakan jubah putih, wajahnya berbentuk bundar dan putih seperti kertas. Hai, mengapa ribut-ribut itu? Bentak orang berjubah putih itu. Salah seorang dari keempat pengawal hitam yang kaget dicekik setan tadi segera berseru dengan terbata-bata. Hatur hormat kepada huwat, liok. Liok huwat. Titik. Tanda petik. Liok huwat bagaimana dibunuh orang? Apa orang berjubah putih itu memekik kaget? Entah dengan gerakan apa, tahu-tahu dia sudah melesat di serambi ruang besar. Cujiang menduga-duga. Menilik pakaiannya yang istimewa, hampir serupa dengan pakaian hakim hijau hanya warnanya yang berbeda, kemudian sebutannya juga huwat, pelindung hukum. Cujiang menduga orang itu tentulah pek, poan koan atau hakim putih. Siapa nama hakim hijau? Tiada seorang anak buah gedung hitam yang tahu. Demikian pula dengan hakim putih itu. Yang diketahui mereka hanya menyebut jabatannya. Jika yang berjubah hijau disebut hakim hijau maka yang berjubah putih itu pun dipanggil hakim putih. Melihat keadaan hakim hijau seketika hakim putih menjerit-jerit aneh. Wajahnya pucat lesi, mat mendelik seperti orang di cekikstan. Bagaimana peristiwa itu serunya? Ketika hamba beramai-ramai masuk, hek poan koan sudah dalam keadaan begitu, sahut salah seorang pengawal hitam. Kedua pengawal hitam yang mengepit seorang pemuda itu, ketika masuk ke dalam ruang juga tertegun. Boom! Tiba-tiba hakim putih menggentakan kakinya ke lantai. Seketika ruang itu berguncang keras. Debu campur guguran tembok berhamburan rontok. Diam-diam cuci yang bercekat dalam hati. Rupa-rupanya hakim putih itu lebih sakti dari hakim hijau. Turunkan perintahnya. Baik, seru anak buahnya. Dua orang pengawal hitam segera maju. Yang seorang memeluk tubuh hakim hijau dan yang seorang mencabut pedang lalu melonjak menabas tali. Mayat hakim hijau dibaringkan di lantai. Hakim putih segera memeriksanya. Pembunuhan ini baru terjadi setengah jam yang lalu. Lekas sebar orang dan tangkaplah setiap orang yang mencurigakan dalam daerah sekeliling lima puluh li. Baik seorang pengawal hitam segera lari keluar. Memandang mayat hakim hijau itu, tubuh hakim putih gemetar keras sampai gerahamnya bergemeretukan. Hektometer, ternyata ada orang yang berani terang-terangan bermusuhan dengan gedung hitam geramnya. Dari celah-celah tempat persembunyiannya, Cujang dapat mengintai jelas bahwa pemuda yang dibawa oleh kedua pengawal hitam tadi, tubuhnya mandi darah dan wajahnya menyeramkan. Jelas sebelumnya dia tentu melakukan pertempuran hebat melawan orang-orang gedung hitam. Menilik wajahnya, dia baru berumur dua puluhan tahun. Memandang ketiga pengawal hitam, orang berjubah putih atau hakim putih memberi perintah. Siapkan semua keperluan dan bawalah jenazah pulang. Tanda seru. Ketiga pengawal hitam itu mengiakan lalu memberi. Hormat dan mengundurkan diri. Saat itu hujan pun sudah berhenti. Ruang itu kini bertabur kabut malam. Hakim putih melangkah masuk, berdiri membelakangi arca lalu berseru nyaring. Bawa masuk. Pemuda itu segera digusur ke dalam. Dalam pada itu hati cuji yang kebat kebit tak keruan. Jika saja dirinya sampai diketahui hakim putih itu, tentulah akan menghadapi bahaya besar. Dia tak kenal siapa pemuda itu dan apa sebabnya sampai diringkus orang gedung hitam. Sambil menatap pemuda itu, berserulah hakim putih dengan nada seram. Budak, dengarkan. Engkau tulis sepujuk surat untuk orang tua keras kepala itu. Suruh dia dalam waktu sepuluh hari harus menyerahkan kitab Sin Hang Pit Kiok untuk menukar dengan jiwamu. Tidak seru pemuda itu dengan keras. Engkau kepingin mati. Seorang lelaki berani hidup mengapa harus takut mati seru pemuda itu dengan gagah. Heh, 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 hakim putih tertawa mengekeh, sungguh mempunyai pambek yang perwira. Tetapi apabila engkau mati, bukankah si tua keras kepala itu akan mati dengan metu, terbuka. Tutup mulutmu. Baiklah, kata hakim putih, sekarang aku hendak pinjam sebuah lenganmu untuk barang bukti. Apabila si tua keras kepala itu tetap tak mau menyerahkan kitab, tiap tiga hari sekali, dia akan menerima kiriman sepotong anggauta badanmu. Dan yang terakhir batok kepalamu. Dengan metu berkilat-kilat memancar api kemarahan, berserulah pemuda itu. Hakim putih, iblis durjana, engkau tentu akan membayar apa yang engkau lakukan. Mendengar itu cuci yang makin membenarkan dugaannya bahwa orang yang berjubah putih itu adalah pekoan koan atau hakim putih. Aku tak pernah menarik kembali kata-kataku, seru hakim putih, lekas potong lengan kirinya salah seorang pengawal hitam serentak mencabut pedang. Tetapi pemuda itu tak takut. Dengan mengernyut geraham ia memandang pengawal hitam itu dengan berapi-api. Sikapnya benar-benar menunjukkan seorang ksatria yang tak gentar menghadapi maut. Sekali lagi aku hendak bertanya, seru hakim putih, maukah engkau menulis surat itu? Huh, apa engkau kira ayahku mau menyerahkan buku itu dengan si pemuda? Apakah sebuah kitab lebih berharga dari putra tunggalnya? Seumur hidup ayah tak pernah tunduk kepada orang, sahut si pemuda. Tetapi hal ini tentu lain. Ayahku tentu akan menuntut balas. Justru kebenaran sekali kalau dia mau keluar dari seorangnya. Mudah untuk diurus sambut hakim putih. Coba sajalah. Potong lengannya, teriak hakim putih. Pengawal hitam yang sudah siap dengan pedang itu pun segera mengangkat senjatanya. Cuji yang terpukau tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyadari kalau dirinya bukan tandingan hakim putih itu. Jika ia dekat keluar, bukan saja tak dapat menyelamatkan pemuda itu pun bahkan dia sendiri pun tentu celaka. Padahal dia harus hidup demi melaksanakan tugasnya. Karena tegang, tanpa disadari dia telah menimbulkan suara. Hakim putih cepat memberi isyarat supaya pengawal hitam yang menabas dulu. Kemudian dia berseru bengis. Hai siapa itu, hayo lekas keluar Cuji yang terkejut sekali. Tetapi karena jejaknya sudah ketahuan dia harus unjuk diri saja. Maka dengan mengertak gigi dia segera merangkak keluar dari lubang tempat arca. Budak jorok, mengapa engkau di situ setelah terkejut melihat wajah Cuji yang yang buruk? Hakim putih segera menegur. Aku, meneduh di sini, sahut Cuji yang dengan membawa sikap seperti orang tolol. Meneduh ya. Siapa yang membunuh korban di luar ruang itu tak tak tahu. Metoh Hakim putih berkilat-kilat memandang Cuji yang. Rupanya dia meneliti. Tetapi dia mendapat kesan bahwa Cuji yang itu tak lain seorang anak desa yang cacat tubuh dan muka. Engkau melihat apa saja selama di sini? Tidak-tidak melihat apa-apa kecuali tubuh yang bergelantungan itu. Ho, karena ketemu aku, engkau pun harus menyerahkan jiwamu. Bereskan dia dulu. Mendengar itu pengawal hitam tadi segera lepaskan lengan si pemuda lalu menyelingap maju membacok Cuji yang. Cuji yang terkejut dan terus menghindar ke samping. Walaupun karena kakinya cacat gerakannya agak kaku tetapi tetap tak dapat mengelabungi metoh Hakim putih bahwa pemuda itu mengerti ilmu silat. Pengawal hitam pun melongo karena tak menyangka bahwa tabasannya luput. Seketika merahlah mukanya. Pada saat ia hendak menyerang lagi tiba-tiba Hakim putih sudah mendahului bertindak menyambar pergelangan tangan Cuji yang. Sedemikian cepat sekali gerakan Hakim putih itu sehingga Cuji yang tak sempat berbuat apa-apa lagi. Budak, engkau pandai benar menyelubungi dirimu. Lekas beritahu siapa engkau yang sebenarnya dengus Hakim putih. Cuji yang tahu bahwa saat itu dirinya seperti ikan yang berada dalam jaring. Jika tak menggunakan akal, tentu ia mati. Tiba-tiba ia teringat akan pending kumala pemberian si jelita. Kata jelita itu, pada saat menghadapi bahaya supaya mengeluarkan pending itu, tentu dapat menolong. Teringat hal itu seketika timbulah pikiran Cuji yang. Lepaskan bentaknya dengan garang. Hakim putih tertawa mengekeh. Heh, heh, engkau bermimpi. Aku hendak memperlihatkan sebuah benda kepada Anda. Benda apa? Lepaskan dulu tanganku. Huh, masakan takut engkau mampu terbang ke langit. Hakim putih segera lepaskan cekalannya. Cuji yang pun segera merogoh giyok PWE atau pending kumala yang tersimpan dalam bajunya. Kemudian disongsongkan ke muka Hakim putih seraya berseru. Apakah Anda kenalkan benda ini? Piagam hitam tiba-tiba salah seorang dari pengawal hitam itu memekik kaget. Wajahnya pun pucat seketika. Ketegangan hati Cuji yang agak menurun. Ia tak tahu apa piagam hitam itu tetapi yang jelas rasanya tentu akan membawa perubahan. Sejenak Hakim putih terlongong ke sima memandang benda di tangan Cuji yang itu. Ia menyambutnya, memeriksa sebentar lalu mengembalikan lagi kepada Cuji yang. Dari mana engkau memperoleh benda itu nyali Cuji yang makin besar. Tak perlu Anda bertanya soal itu, sahutnya dengan hambar. Silahkan engkau mau kemana, akhirnya Hakim putih menyerah. Seorang iblis durjana yang ganas, seorang huwat atau pelindung hukum dari gedung hitam, ternyata tunduk pada sebuah pending kumala. Cuji yang benar-benar tak menduga sama sekali. Dia makin heran akan dirisi darah jelita King pemuda tadi juga menyaksikan peristiwa itu. Dia memandang wajah Cuji yang dengan ngeri. Jika Cuji yang juga orang gedung hitam, bukankah akan lebih ganas lagi? Tiba-tiba Cuji yang menuding ke arah pemuda itu dan berseru. Lepaskan dia. Pemuda itu terkejut bukan kepalang. Ia terlongong-longong memandang Cuji yang. Apa katamu Hakim putih deliki Meta? Kukatakan, bebaskan dia. Lepaskan dia ya, benar atas dasar apa? Piagam hitam ini sahut Cuji yang. Meta Hakim putih berkilat-kilat penuh kecemasan memandang wajah Cuji yang. Hal itu tak dapat kulaksanakan. Akhirnya dia berseru. Sudah terlanjur maju, Cuji yang pantang mundur lagi. Ia segera mendesak. Apakah engkau berani membantah amanat piagam hitam serunya dengan garang? Seketika wajah Hakim putih pucat lesi. Apakah yang dipertuan dari piagam hitam yang menyuruh engkau melakukan hal itu serunya? Nadanya sudah jauh berkurang bengisnya. Sesungguhnya Cuji yang tak mau menjual nama si jelita untuk membereskan persoalan di situ. Tetapi bagaimana lagi dia tak dapat melihat pemuda itu akan mati disiksa oleh kawanan pengawal hitam. Apabila pihak gedung hitam berhasil mendapatkan buku Sin Hang Pit Kiok dari ayah pemuda itu, jelas tentu akan mempersukar langkah Cuji yang untuk melakukan pembalasan. Ya, benar akhirnya ia menyahut tegas. Dia tahu bahwa dengan menjawab begitu dia telah melibatkan diri si jelita Kiing walaupun pendingku malah itu si jelita yang memberinya tetapi belum tentu jelita itulah pemiliknya. Apakah semua akibat pemilik piagam hitam itu yang menanggung jawab seru Hakim putih? Cuji yang ibarat naik di punggung harimau. Jika turun, dia tentu akan diterkam. Lebih baik dia naik terus, kemungkinan akan terjadi perubahan yang tak terduga-duga. Sudah tentu sahutnya tanpa ragu-ragu lagi. Seolah-olah dia sudah mendapat kuasa penuh dari pemilik piagam hitam untuk memberi jawaban begitu. Bagaimana engkau tahu kalau aku dan rombongan akan tiba di biara ini? Tanya Hakim putih pula. Hanya secara kebetulan saja. Tetapi dengan mengambil jalan ini akhirnya tentu akan berjumpa juga, benar tidak? Di mana tuan dari piagam hitam saat ini? Tanya Hakim putih pula. Berada seratus li dari tempat ini. Sambil gentakan kakinya ke tanah, Hakim putih cepat berseru memberi perintah, lepaskan dia. Dua orang pengawal hitam segera membebaskan pemuda itu. Pemuda itu agak terhuyung-huyung. Dia hendak membuka mulut tetapi Cuji yang cepat mendahului maju, menyambar tangan pemuda itu dan diajaknya pergi. Hayo, kita jalan. Kedua pemuda itu segera melangkah keluar dan menyusup dalam kegelapan. Hujan sudah reda dan awam pun lenyap. Bintang-bintang mulai bermunculan. Tak berapa lama Cuji yang dan pemuda itu tiba di jalan besar. Sambil memberi hormat, pemuda itu berkata, Terima kasih atas budi pertolongan saudara. Tanda petik. Sambil memandang ke sekeliling, Cuji yang menjawab, Ah, tak usah banyak peradatan. Tak cukup hanya mengaturkan terima kasih tetapi budi saudara itu akan kuukir dalam hatiku selama-lamanya. Tak usah. Tanda petik. Tolong tanya, siapakah tuan dari piagam hitam itu soal ini? Ini maaf, aku tak dapat memberi tahu, mengapa saudara menolong aku? Anggap saja sebagai suatu hal yang kebetulan. Mohon tanya siapakah nama mulia dari saudara? Sebaiknya lekas saja engkau melanjutkan perjalanan, ah, harap saudara suka memberi tahu. Ah, perlu apa soal menama? Cukup ingat saja masakan damai dunia persilatan terdapat manusia yang begini buruk wajahnya seperti aku. Pemuda itu diam beberapa saat. Baiklah, akhirnya dia berkata, mudah-mudahan lain kali kita dapat berjumpa lagi namaku Bun Chong Beng. Saudara bun, lekaslah engkau melanjutkan perjalananmu, kata Cuji yang dengan tawar. Bun Chong Beng tak tahu bagaimana isi hati orang yang cacat dan buruk muka itu. Terpaksa ia mengaturkan hormat untuk meminta diri. Sambil memandang bayangan pemuda itu lenyap dalam kegelapan, Cuji yang menghela nafas panjang. Untung, katanya. Ia tak menyangka bahwa Giyok PWE atau Pending Kumala itu ternyata dapat menyelamatkan dua buah jiwa. Dia juga meneruskan perjalanan. Tiba di kota Kwi Chiu, hari sudah malam. Jalan-jalan sudah tak banyak orang. Lampu menyala di setiap rumah dan pintu kota pun sudah tutup. Pikir Cuji yang memang hendak mencari rumah penginapan dalam kota. Tetapi mengingat hari sudah semalam itu dan lagi wajahnya yang buruk tentu menimbulkan kemuakan orang maka ia putuskan lebih baik tidur di luar kota saja. Sambil berjalan di sepanjang jalan, dia melihat-lihat keadaan kota saat itu. Rumah-rumah penginapan banyak yang sudah tutup, demikian dengan rumah-rumah makan dan kedai-kedai. Memang rumah penginapan dan losmen di kota kecil itu hanya sebagai pondokan dari pedagang-pedagang yang malam hari singgah dan pagi-pagi sudah berangkat lagi. Keadaannya kurang bersih. Pengah Cuji yang enak-enak berjalan, tiba-tiba sesosok tubuh tinggi besar tampak berjalan menghampiri ke arahnya. Tampaknya pelahan saja dia mengayunkan langkah tetapi ternyata jalannya cepat sekali. Dalam beberapa kejap saja sudah tiba di muka Cuji yang. Dari penerangan lampu jalan, dapatlah Cuji yang melihat wajah orang itu. Dan hampir saja dia menjerit kaget. Wajah orang itu pucat seperti mayat, tubuhnya kurus kering, hanya seperti tulang terbungkus kulit. Pakainya jubah warna biru. Tiba-tiba orang aneh itu berhenti dan memandang Cuji yang. Cuji yang merasa sebal, buru-buru dia berputar tubuh terus hendak berjalan. Berhenti tiba-tiba orang itu berseru dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Mau apa bentak Cuji yang? Masih orang tinggi aneh itu mengawasi Cuji yang seperti seorang nyonya tengah meneliti calon menantu perempuannya. Kemudian tertawa gelak-gelak. Bagus, tulangnya hebat, wajahnya juga luar biasa. Mendengar itu mau tak mau Cuji yang meringis. Tetapi melihat sikap orang tinggi itu, tampaknya sangat serius, bukan seperti orang yang berolok-olok diam-diam Cuji yang heran. Melihat sikapnya, Cuji yang mendapat kesan bahwa orang tinggi itu tentu bukan manusia baik. Tetapi menilik sinar matanya yang begitu tajam, jelas orang itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Hai, inilah yang dibilang rejeki, orang tinggi itu berkata seorang diri, mungkin memang peruntunganku besar. Cuji yang tak mengerti apa yang diucapkan orang itu. Dia berseru. Apa maksudmu? Orang aneh itu tertawa gelak-gelak. Melihat aku tak ketakutan, nyalimu memang hebat sekali. Tentulah engkau juga punya simpanan kepandayan. Habis berkata dia terus menerkam. Sudah tentu Cuji yang terkejut sekali. Terekaman orang aneh itu tak memberi kesempatan dia untuk menghindar lagi. Belum sempat dia mencari akal tahu-tahu tangannya sudah dicengkeram orang tinggi itu. Arus hawa lunak segera memancar dari ujung kuku jari orang itu. Pada lain saat Cuji yang rasakan tubuhnya lemas tak bertenaga lagi, ia hendak bicara tetapi mulut hanya. Mengangas saja tak dapat bersuara. Dalam keadaan seperti itu tiada lain daya kecuali hanya pasrah nasib saja. Apa maksud orang aneh ini? Mengapa dia mencelakai diriku? Pikirnya diam-diam ia harus mengakui kebenaran dari kata orang bahwa dunia persilatan itu penuh dengan hal-hal yang aneh, berbahaya. Tiba-tiba orang aneh itu mengangkat tubuhnya lalu dipanggul di atas bahu terus dibawa lari secepat terbang. Tak berapa lama tibalah dia di sebuah bangunan gedung besar. Cuji yang sempat memperhatikan bahwa bangunan itu merupakan sebuah gedung yang sudah kosong dan tak terurus, halamannya penuh dengan rumput dan sarang gelagasi. Orang aneh itu bersuit keras lalu melambung ke atas, melayang turun ke dalam gedung dengan gerakan yang seperti orang terbang. Pada lain kejap tampak sebuah ruang besar yang terang-benderang. Sesosok-sosok tubuh manusia berhilir mudik tetapi tak terdengar suara apa-apa. Boom! Cuji yang dibanting di tanah sehingga tulangnya seperti patah, metu bekunang. Tetapi karena menderita tutukan yang aneh, dia tak dapat bersuara merintih apa-apa. Orang aneh itu menendangnya dan terbukalah jalan darahnya yang tertutup itu. Cuji yang terus berdiri. Begitu memandang kesekeliling, semangatnya serasa terbang dan bulu romanya meregang berdiri semua, keringat dingin membanjir keluar. Di atas lantai rebah pempat sosok mayat yang sudah rusak dan menyiarkan bawah mat busuk. Di kedua samping, berdiri. Enam orang aneh yang wajahnya menyeramkan. Setiap orang aneh itu masing-masing menyeret seorang pemuda yang berumur sekitar dua puluhan tahun. Menilik dandanannya, keenam pemuda itu berasal dan keturunan yang berbeda-beda. Hanya suatu ciri yang samayalah mereka rata-rata berwajah cakep. Keenam pemuda itu pucat lesi. Tubuhnya menggigil keras. Di tengah ruang duduk seorang tua berjubah hitam, wajahnya berwibawa tetapi dahinya memancarkan cahaya yang menyeramkan. Sesaat orang tua itu membuka suara, nadanya seperti bukan suara manusia hidup. Logit, engkau yang datang terakhir orang aneh yang membawa cuji yang tadi segera menyaut. Hampir saja tak dapat menyerahkan apa-apa, engkau membawa makhluk aneh semacam itu. Lotoa, budak ini mempunyai bahan tulang yang luar biasa. Wajahnya Lotoa, apakah tidak memenuhi syarat sahut orang aneh yang membawa cuji yang itu? Mati orang tua berjubah hitam itu memandang cuji yang sehingga cuji yang sampai menggigil. Sinar mati orang berjubah hitam itu benar-benar luar biasa tajamnya sehingga terasa seperti menembus ke ulu hati. Ho, ho, orang tua jubah hitam itu mengangguk-angguk seraya memuji. Cuji yang benar-benar tak tahu apa yang dihadapi itu. Orang tua jubah hitam berpaling ke arah kedua samping dan berseru. Tidak pakai semua. Serentak ke enam orang aneh itu menghantam ke enam pemuda tawanannya. Terdengar jeritan ngeri ketika tubuh ke enam pemuda itu hancur lebur. Melihat perbuatan yang sekeji itu hampir dada cuji yang meledak. Sepasang matanya seperti akan memancarkan darah. Baru pertama sepanjang hidupnya ia melihat perbuatan yang sekejam itu. Kiranya mayat-mayat yang berhamburan di lantai itu tentulah juga mengalami nasib serupa dengan ke enam pemuda itu. Iblis keparat tanpa sadar, cuji yang berteriak memaki. Sepasang mata orang tua jubah hitam itu mendelik seperti mau menelan orang tiba-tiba dia tertawa gelak-gelak. Benar-benar bernyali besar. Logit, pilihanmu tepat sekali. Bahan macam itu baru layak menjadi pewaris kita bersama. Mendengar itu barulah cuji yang tahu. Ternyata kawanan manusia aneh itu sedang mencari calon murid yang akan dijadikan ahli waris mereka. Hanya caranya memang kejam sekali. Kasihan sekali ke enam pemuda itu. Mereka harus mati tanpa dosa. Setelah beberapa saat memandang cuji yang, orang tua jubah imam itu berkata pula. Datanglah ke hadapanku sini. Cuji yang menyadari bahwa dirinya saat itu berada dalam genggaman orang-orang jahat yang buas. Tak mungkin diadapat lolos. Maka dengan kuatkan hati dia segera maju ke hadapan orang tua berjubah hitam. Oh, orang cacat ke enam manusia aneh itu serempak berteriak. Orang tua jubah hitam tertawa aneh. Lebih baik. Ciri itu dapat mewakili ciri khas kita. Habis berkata ia ulurkan tangan dan menjamah tubuh cuji yang tiba-tiba dia tertawa girang sekali. Setelah berhenti tertawa, orang tua jubah hitam itu berpaling memandang kepada ke enam orang aneh yang berada di samping kanan dan kiri. Saudara-saudara, kita harus cepat melaksanakan rencana kita. Kamu berenam, yang dua menuju ke markas Butong Pei, yang dua ke Fihara Syaun Lim dan yang dua ke Perguruan Tai Kek Bun. Sekarang juga berangkatlah. Paling lama sebulan harus sudah kembali lagi ke sini. Ke enam orang aneh itu mengangguk lalu berbondong-bondong pergi. Kemudian orang tua jubah hitam itu berpaling kepada cuji yang serunya. Budak, peruntunganmu besar peruntungan apa cuji yang mengeram. Kami bertujuh akan menggembelengmu menjadi jago nomor satu di dunia. Ah, sukar melaksanakan, apa? Engkau tak suka tak perlu ku pikir lagi. Ho, masakan engkau boleh semau mu sendiri? Logit titik. Tanda petik. Orang aneh yang membawa cuji yang tadi segera menyaut. Apakah to aku hendak memberi pesan? Ku kembalikan dia supaya engkau harus. Tetapi, jangan sampai terjadi apa-apa. Takkan meleset, seru orang aneh seraya terus menutup tubuh cuji yang, seketika cuji yang rasakan tenaganya lenyap bahkan berdiri saja tak kuat. Hektometer, kalian buang tenaga percuma saja serunya geram. Jangan ngacau bela orang aneh itu menyambar tubuh cuji yang terus dibawa lari ke dalam. Setelah melalui halaman yang tak terawat, mereka tiba di sebuah kamar yang hanya diterangi oleh sinar cuaca dari celah-celah jendela. Di situ seperti terdapat tempat tidur dan selimut. Untuk sementara waktu, engkau boleh pinjam tempat kediamanku di sini. Boom! Cuji yang dilempar ke atas pembaringan, kemudian orang aneh itu keluar lagi dan menutup pintunya. Sambil tidur terlentang memandang ke atas, cuji yang tertawa hambar terhadap peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya selama ini. Bagaimana aku dapat lolos dari cengkeraman iblis itu cuji yang mulai menimang-nimang. Dia turun dari pembaringan tetapi tenaganya masih lemas sekali namun dia paksakan diri juga walaupun langkahnya masih sempoyongan sehingga dia jatuh ke pembaringan lagi. Dia menghela nafas putus asa. Ah, untuk lolos dari tempat ini rasanya lebih tukar dari naik langit. Siapakah manusia-manusia aneh itu pikirnya? Tiba-tiba ia teringat akan pelajaran yang diberikan ayahnya tentang ilmu membebaskan diri dari tutukan. Segera ia duduk di pembaringan dan mulai menyalurkan pernapasan. Tetapi astaga! Ternyata sama sekali dia tak mampu melakukan pernapasan lagi. Jelas ilmu tutuk dari manusia aneh itu memang bukan olah-olah hebatnya. Harapannya pun bagai awan tertiup angin. Akhirnya ia memutuskan lebih baik tidur di pembaringan saja. Pikirannya pun mulai melayang. Memang untuk melakukan pembalasan, harus menempuh dengan care apa saja. Seperti keadaannya saat itu. Jelas dia sudah tak berdaya. Jika ia tetap berkeras kepala, tentulah tak mungkin dapat melaksanakan pembalasan dendamnya itu. Ah, lebih baik menurut saja bagaimana kehendak manusia-manusia aneh itu bahkan ia akan memanfaatkan ilmu kesaktian yang diterimanya dari mereka untuk melaksanakan rencananya. Jelas kawanan manusia aneh itu memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Jika dia berhasil menyerap kepandayan mereka, bukankah ia akan menjadi seorang tokoh yang hebat. Dengan begitu masakan dia tak mampu menuntut balas. Tetapi dia pun masih ingat. Bahwa sejak dulu sampai sekarang, perbuatan jahat dan baik itu takkan tegak berjajar. Dia sebagai putra seorang jago pedang yang termasyur, apabila sampai ikut pada aliran hitam, tentulah harwah kedua orang tuanya takkan meram di alam baka. Dia menduga lebih lanjut. Bahwa tindakan kawanan manusia aneh itu tentu mempunyai tujuan tertentu. Dia mau menerima pelajaran ilmu silat dari mereka atau tidak, tentu tetap akan dikuasai mereka. Iyagam hitam. Tiba-tiba ia teringat akan benda itu. Serentak semangatnya bangkit kembali. Iyagam hitam itu mempunyai pengaruh besar sekali atas anak buah gedung hitam. Apakah Iyagam itu juga dapat memberi pengaruh kepada kawanan manusia aneh itu supaya tunduk? Ah, mungkin saja. Pikirannya seraya longgar dan tak lama kemudian ia jatuh pulas. Ketika bangun, sinar matahari sudah menerobos masuk dari jendela. Di atas meja terdapat beberapa makanan bakpao daging sapi. Juga disediakan minuman teh. Pikir cujiang, makan dulu baru nanti cari pikiran lagi. Ia segera duduk di pinggir pembaringan dan mulai makan. Hampir setengah jam lamanya ia makan. Setelah itu ia segera merontak turun dari pembaringan. Tetapi ia tak mampu membuka pintu. Apa boleh buat, terpaksa dia harus buang hajat di tempat itu. Seumur hidup baru pertama kali itu ia mengalami hal yang seperti itu. Kembali ia duduk di atas pembaringan. Tiba-tiba orang aneh tadi membuka pintu dan masuk, memandang kepadanya dan tertawa menyeringai. Budak, seleramu makan hebat juga. Walaupun bernada tertawa, tetapi sikapnya tertawa itu membuat orang gemetar. Cujiang segera mengeluarkan pendingku malah lalu disongsongkan. Apakah engkau kenal benda ini? Manusia aneh itu menyambuti lalu memeriksanya dan terus dikembalikan pada cujiang lagi. Barang mainan perempuan dan cewek-cewek. Hektometer, apakah pikiranmu sudah limung serunya? Cujiang seperti diguyur air dingin. Ternyata pendingku malah yang begitu ditaati oleh anak buah gedung hitam, sedikit pun tak mempunyai pengaruh apa-apa kepada manusia aneh itu. Budak, sabarkanlah hatimu. Engkau akan tinggal di sini sebulan lamanya. Sesudah itu dunia ini milikmu. Hai, mengapa engkau berak di sini? Baiklah, pintunya takut tutup. Kalau mau buang air, engkau boleh keluar. Hektometer, cujiang mendesus sebagai penyaluran. Orang aneh itu keluar dan kembali cujiang rebah di pembaringan. Kini dia merasa sudah tiada harapan untuk lolos lagi. Karena itu dia pun tak perlu tergesa-gesa mengejar waktu. Malam tiba. Orang aneh itu muncul membawa makanan. Tanpa berkata apa-apa, dia terus keluar lagi. Cujiang pun tak mau banyak pikir. Kalau disuruh makan dia pun makan. Dia memang tak mau mati kelaparan. Dia harus hidup terus sampai rencananya selesai. Memang yang menjadi cita-cita hidupnya, tak lain hanya menuntut balas dendam kematian ayah bunda dan kedua adiknya. Hanya itu. Dia tak mengandung cita-cita lain lagi. Habis makan, dia duduk lagi di dekat jendela. Memandang keluar jendela, bintang pun sudah rebah ke barat. Malam sudah larut. Tiba-tiba ia mendengar suara kelinting yang tajam. Suara kelinting sebenarnya biasa saja, tetapi di tempat dan suasana seperti itu mau tak mau Cujiang merasa aneh juga. Bermula Cujiang merasa meragukan telinganya. Tetapi setelah mendengarkan dengan seksama memang ia mendengar suara kelinting itu kedengaran seperti dari jauh. Tetapi dekat sekali. Sebentar dari arah barat tetapi sebentar lagi dari arah timur. Yang membuatnya heran ialah suara kelinting itu terdengar nyaring sampai menusuk telinga. Dan juga berirama mengalunkan kerawanan musim rontok dan gemercik air mencurah dari gunung. Tanpa disadari, Cujiang terpikat perhatiannya. Akhirnya ia terbenam dalam alunan suara kelinting itu. Beberapa saat kemudian ia rasakan hatinya terang. Seolah seperti suatu tenaga aneh yang bertebaran dalam hatinya. Pelahan-lahan dia mulai turun dari pembaringan, melangkah keluar, menuju ke arah suara kelinting itu. Setelah melintasi halaman, dia berhadapan dengan pintu. Dia merasa tubuhnya melayang ke atas dan melampaui pintu itu dan tiba-tiba suara kelinting pun lenyap tahu-tahu ia dapatkan dirinya berada di luar halaman. Apakah aku bermimpi? Tanyanya dalam hati. Ia menggigit jari tangannya. Ah, masih sakit. Jelas dia tak bermimpi, ia memandang ke sekeliling penjuru. Dalam kegelapan malam, sayup-sayup dia melihat sebuah hutan. Apakah artinya itu? Apakah ada orang sakti yang membantunya? Ah, tak mungkin. Buru-buru dia salurkan pernapasan. Ah, ternyata darahnya telah lancar. Uratnya yang tertutup pun sudah bebas. Penaganya kini pulih lagi. Dia terlongong-longong heran. Beberapa waktu kemudian baru dia berkata, Orang sakti siapakah yang menolong aku ini? Tiada penyahutan apa-apa. Sunyi senyap di sekeliling tempat itu. Sekonyong-konyong dia mendengar suara bentakan yang nadanya seperti tak asing lagi. Bagus. Kim Leng Hu Jin, ternyata engkau masih hidup. Chu Ji yang tahu bahwa suara itu adalah suara orang tua berjubah hitam. Tetapi siapakah yang disebut Kim Leng Hu Jin atau nyonya kelinting emas itu? Mengapa suara kelinting itu dapat membebaskan jalan darahnya yang telah tertutup oleh manusia aneh? Apakah Kim Leng Hu Jin itu memang sengaja datang hendak menolongnya? Tiba-tiba terdengar suara si manusia aneh yang menawan Chu Ji yang itu. Mengapanya hendak memusuhi kami bersaudara lagi? Terdengar suara seorang wanita tua menyaut. Tian Heng, aku pun tak menyangka bahwa kalian bangsa yang suka menghindar dari kesukaran, ternyata juga masih hidup. Kim Leng Hu Jin, jangan melukai perasaan orang Kim Leng Hu Jin tertawa gelak-gelak. Haha, sebenarnya apa yang kukatakan itu hanyalah hal yang wajar. Kini Chu Ji yang tahu bahwa orang tua jubah hitam yang menjadi pimpinan dari kawanan manusia itu, bernama Tian Heng. Tak perlu adu lidah tajam. Apakah maksud kedatanganmu ini seru Tian Heng pula? Aku sedang mencari orang? Mencari orang? Siapa? Tergerak hati Chu Ji yang. Ia segera pasang perhatian. Putera dari Loto Ahu di Seng Te O. Haha, sungguh heran. Kim Leng Hu Jin yang tak dapat didekati orang, ternyata menjadi. Tutup mulutmu bentak Kim Leng Hu Jin, Anak itu adalah cucu keponakanku jauh. Oh, makanya. Tetapi mengapa engkau mencari kemari? Kudengar kalian telah menangkap seorang pemuda yang berbakat bagus. Saat itu baru Chu Ji yang tahu bahwa wanita yang disebut sebagai Kim Leng Hu Jin itu ternyata hendak mencari cucunya, bukan hendak menolong dia. Memang peristiwa dalam dunia ini seringkali terjadi secara kebetulan yang tak terduga-duga. Kim Leng Hu Jin mencari cucunya dan membunyikan kelinting dan dialah yang menerima manfaatnya, jalan darahnya yang tertotok telah terbuka. Ia pun teringat akan sepuluhan anak muda yang menjadi korban pembunuhan kawanan manusia aneh kemarin itu. Kemungkinan salah seorang tentulah putra dari Loto Ahu dari kota Seng Teo itu. Di sini tak ada orang itu tiba-tiba Tian Heng pemimpin kawanan manusia aneh berseru. Benar tidak ada Kim Leng Hu Jin menegas. Masakan bohong. Tian Heng, kalau kelak aku dapat membongkar peristiwa itu? Aku menurut saja apa keputusanmu, baik, katanya. Karena merasa bahwa pembicaraan kedua orang itu tiada sangkut pautnya dengan dirinya, Chu Ji yang segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Dia tak berani mengambil jalan besar. Juga tak mau kembali ke kota Kui Chiu. Ia tahu kawanan manusia aneh itu tentu tak mau melepaskan dirinya begitu saja. Mereka tentu akan tetap mencarinya kemanapun saja. Maka dia tak mendengarkan lagi pembicaraan mereka dan terus lari masuk ke dalam hutan belantara. Menjelang terang tanah, dia sudah mencapai berpuluh-puluh li jauhnya. Andai kata dia tak cacat, mungkin sudah mencapai ratusan li. Saat itu dia berada di perbatasan Hinsan. Di sebelah timur adalah deretan pegunungan Kengsan. Dia segera mengambil jalan besar. Setelah berhenti di sebelah kedai, ia melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi kemanakah dia harus pergi? Ah, dia tak punya tujuan tertentu. Tak berapa lama ia mendengar bunyi kelinting kaki kuda berlari buru-buru dia tundukkan kepala dan menyingkir ke tepi jalan. Tetapi kuda itu pun berhenti juga di sebelahnya. Sudah tentu cuci yang tak enak hati. Nona, itulah dia tiba-tiba terdengar suara seorang gadis. Longgarlah perasaan hati cuci yang tetapi saat itu juga dia tegang sekali. Itulah suara dari siaohwi bujang dari si jelita kiing cuci yang teringat bahwa dia pernah menggunakan piagam hitam atas nama jelita itu. Tak tahu ia bagaimana nanti akan memberi pertanggungan jawab kepada nona jelita itu. Pada saat itu nona cantik yang berada di atas kuda berpaling ke arah cuci yang... Ah, siapa lagi kalau bukan si jelita kiing jelita itu hentikan kudanya dan menegur. Benarkah engkau mempunyai pending dari kemala hijau? Cuci yang terkejut dan menyahut dengan gelagapan. Benar, nona, tetapi bagaimana nona tahu hal itu hai, kiranya engkau pandai berpura-pura. Hampir tak dapat mengenali engkau. Apa kata nona cuci yang tegang sekali? Dari mana engkau memperoleh giyok pwe itu? Cuci yang sudah mendapat akal. Dengan wajah serius ia menjawab. Bukankah nama nona ini nona kiing bagaimana engkau tahu balas si jelita? Panjang juga kalau diceritakan. Panjang atau pendek harus engkau ceritakan. Sungguh nona, kata cuci yang, apabila nona tak bertanya, hampir saja aku lupa. Ceritakan yang jelas. Cerita itu harus mulai dari awal, lekas. Aku seorang desa. Kadang aku berburu ke hutan. Belum lama ini ketika berada di gunung Tian San aku telah berjumpa dengan seorang kongcu yang tampan. Kiing serentak loncat turun dari kudanya dan berseru tegang. Seorang pemuda berbaju putih benar, nona, cuci yang mengangguk. Teruskan. Tetapi kongcu itu telah menderita kecelakaan yang tak terduga. Tanda petik. Seketika berubah cahaya wajah jelita itu dan serentak ia berseru dengan nada gemetar, menderita kecelakaan bagaimana? Menderita luka parah sekali luka parah. Ya. Lalu, cuci yang segera mengambil pending kumala dari dalam bajunya dan berkata, Dia minta tolong kepadaku untuk menyerahkan kembali kumala ini kepada nona. Dan dia bilang. Air mati si jelita mulai berlinang-linang hendak menetes. Bilang apa serunya nada beriba-iba. Hati cuci yang seperti disayat-sayat rasanya. Namun kuatkan perasaannya. Kongcu itu mengatakan, katanya, dia kuatir takkan dapat hidup lebih lama di dunia. Benda itu tak boleh. Sampai jatuh ke lain orang, jika Tian masih memberi umur panjang kepadanya, belum tentu dapat berjumpa lagi dengan nona. Namun kalau memang ditakdirkan sampai di situ saja hidupnya maka cinta kasih nona itu pasti akan dibawanya ke akhirat dia bersumpah, kelak pada penitisan yang akan datang, tentu akan melaksanakan tali asmara dengan nona. Jelita Ki-ing tak tahan lagi untuk membendung air matanya yang berderai-derai menumpah ke tanah. Dengan suara sedih dia berseru. Tidak, dia takkan mati, dia takkan. Bu Jang Siow Hui pun mengucurkan air mata buru-buru ia mengusapnya dengan ujung baju. Menghadapi keadaan seperti itu, hampir saja cuji yang pingsan. Jelas sudah betapa besar dan suci kasih si jelita itu tertumpah kepadanya. Betapa ingin saat itu dia memeluk si jelita dan mengatakan, In, kekasihku, engkau tak tahu betapa besar cintaku kepadamu. Tetapi ah, nasib. Kini dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang buruk wajah. Tidakkah si jelita itu akan hancur hatinya apabila mengetahui keadaan dirinya saat itu? Tidak. Biarlah aku yang menderita sendiri? Tidak. Bukan nasib, tetapi manusia gila itu yang membuat diriku begini sengsara. Tuhan tidak menakdirkan aku harus berwajah begini buruk. Kedua orang tuaku pun melahirkan aku dengan wajah yang cakep. Hanya manusia Jahanam itu yang telah merusak wajahku. Mereka lah yang harus ku balas. Mereka harus mengalami penderitaan yang lebih hebat dari diriku. Setelah terjadi pergolakan dalam hatinya, dapatlah cuji yang menemukan letak dirinya. Dia huras kuatkan hati. Dia harus hidup. Dia membuang ke samping segala penderitaan dalam asmara. Dia masih mempunyai tugas besar untuk menghimpas dendam berdarah dari keluarga dan dirinya sendiri. Kini dia telah menyerahkan kembali pending kemala itu kepada pemiliknya. Berarti dia telah menyelesaikan salah satu dari sekian rencananya. Lalu apa katanya lagi tiba-tiba jelita itu bertanya. Tidak ada lagi. Bagaimana engkau tahu akan kegunaan jiyok pwe ini tanya si jelita pula. Kongcu itu yang memberi tahu kepadaku. Dia khawatir aku tak berhasil menyampaikan benda itu kepada Nona. King menyambuti pending kumala pengikat asmara itu air matanya bercucuran. Nona, kata si Yauhwi dengan lemah lembut, orang baik tentu akan dilindungi Tuhan. Jangan Nona kelewat bersedih sehingga dapat mengganggu kesehatan Nona. King memandang tajam-tajam kepada cuji yang serunya, engkau menggunakan pending ini untuk menolong. Seseorang ya? Apa hubungannya orang itu dengan dirimu? Tak ada hubungan apa-apa, hanya karena belas kasihan saja. Engkau sungguh bernyali besar. Tanda petik. Mengapa engkau tahu siapa yang menangkap orang itu menurut kata-kata yang ku dengar, mereka adalah dari gedung hitam. Oh, engkau mengacau sekali. Sudah cukup kalau engkau tunjukkan benda ini untuk menolong jiwa orang, tetapi mengapa engkau masih mendesak mereka supaya melepaskan orang itu? Diam-diam cuji yang merasa bahwa perbuatannya itu memang keterlaluan. Tetapi karena hal itu sudah terlanjur dan ia merasa bahwa sebagai seorang pemuda yang berjiwa kesatria harus berani bertindak menentang kelaliman, maka dia pun harus berani mempertanggungjawabkan. Untung sekarang wajahnya telah tertutup dengan bekas-bekas noda hitam sehingga orang sukar untuk mengenalinya lagi. Beberapa saat kemudian ia meminta maaf. Mohon Nona suka memberi maaf. Hektometer, sudahlah, karena sudah terlanjur, tak perlu diungkit lagi. Sungguh tak kusangka, bahwa Giyok PWE yang begitu kecil ternyata mempunyai daya perbawah yang begitu hebat. Mohon tanya, apakah Nona pemilik dari Giyok PWE itu? Soal ini, tak perlu engkau tanyakan. Apakah Kongcu itu mengatakan namanya kepadamu? Tidak. Di mana dia mendapat luka? Di tengah gunung Bulengsan, kira-kira perjalanan sehari dari Lijuan. Siapa yang merukainya? Kongcu tak mengatakan. Apakah engkau tak berusaha untuk memberi pertolongan kepadanya? Chu Jiang membuat gerakan tangan seperti orang yang putus asa. Kongcu itu aneh dan keras wataknya. Setelah menyerahkan Giyok PWE ini dia terus suruh aku lekas pergi. Katanya, musuh masih berkeliaran di sekeliling tempat itu. Dan katanya, lukanya itu luka dalam, tak sembarang Tabib dapat mengobati. Walaupun terpaksa harus merangkai kata-kata kosong, tetapi dapatlah alasan-alasan itu diterima akal. Dan dibawakan dengan cepat dan lancar, mau tak mau King percaya juga. Sekalipun begitu perasaan Chu Jiang seperti diaris dengan pisau, dia terpaksa harus berbohong demi menjaga agar Nona itu jangan sampai hancur hatinya. King menghelana pasrawan. Siapakah namamu? Tiba-tiba ia bertanya. Ah, aku tak memakai nama lagi orang-orang memanggil aku si Gok Jinji. Gok Jinji ya. Gok Jinji artinya anak sengsara. Apakah karena khusus hendak mengantarkan benda ini lalu engkau turun gunung? Boleh dikata begitu. Kalau begitu, silahkan engkau kembali ke gunung lagi. Chu Jiang gelengkan kepada, tidak, aku takkan pulang ke gunung lagi. Kiing kerutkan alis. Kenapa? Aku sudah sebatang kera dan hidup sengsara. Tak punya sanak keluarga, tak punya tempat tinggal dan masih cacat begini. Sering aku menerima hinaan dan cemohan orang. Maka aku hendak mengembara saja untuk cari sesuap nasi. Ah, ku rasa tak perlu, kata Kiing, antarkanlah aku ke tempat engkau bertemu dengan Kongcu tempoh hari. Setelah itu selesai ku carikan tempat untukmu menetap dengan tenang. Ah, terima kasih atas kebaikan Nona, sahut Chu Jiang. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau ku berimu uang untuk modal berdagang saja? Terima kasih, Kongcu sudah memberi tak sedikit uang kepada aku. Apakah engkau tak mau menunjukkan jalan? Bukan tak mau, Nona. Tetapi aku sudah bersumpah takkan kembali ke gunung lagi. Kalau ku wajibkan engkau menunjukkan jalan sekalipun Nona membunuh aku, aku tetap tak mau melanggar sumpahku. Seketika wajah si jelita Kiing berubah. Tetapi pada saat itu terdengar gemuruh derap kaki kuda berlari. Pada lain kejap tampak empat ekor kuda mencongklang tiba. Ternyata mereka empat orang pengawal hitam. Melihat mereka seketika meluaplah kemarahan Chu Jiang. Ketika melalui tempat Chu Jiang bertiga dua orang pengawal hitam agak melambatkan kudanya, kemudian memacunya lagi kencang-kencang. Mereka seolah tak menghiraukan ketiga anak muda itu. Chu Jiang merasa heran. Apakah kawanan pengawal hitam itu dijeri akan piagam hitam? Sesaat Chu Jiang merasa makin heran akan dirisi jelita Kiing yang tak diketahui riwayatnya itu. Apakah Nona itu tiba-tiba timbul pikirannya untuk menyelidiki, katanya. Dunia persilatan mengatakan bahwa kawanan pengawal hitam itu suka malang melintang mengunjuk keganasan. Tetapi rasanya kenyataannya lain. Kenapa Kiing bertanya dengan dingin? Tidakkah Nona tadi menyaksikan sikap kedua pengawal hitam yang memandang kita dengan pandang meremahkan? Tanda tanya. Mungkin kita tak salah apa-apa, tetapi ku rasa tidak. Lalu? Karena mempunyai hubungan dengan Nona, dengan aku? Hubungan apa? Karena Nona sebagai pemilik piagam hitam, mereka tak berani. Engkau keliru, kata Kiing tetapi terus tak mau melanjutkan kata-katanya. Chu Jiang melanjutkan usahanya untuk menyelidiki. Adakah tiada seorangpun dalam dunia persilatan yang tahu jelas akan keadaan gedung hitam? Kiing menatap sejenak pada Chu Jiang lalu menyahut dingin. Mungkin. Apakah Nona juga tak tahu? Ai, benar-benar sangat rahasia sekali. Bagaimana, engkau mau menunjukkan jalan atau tidak? Tanda tanya. Chu Jiang tundukan kepala lalu menyahut, aku tak mau melanggar sumpahku sendiri, mohon Nona Sudi memaafkan. Baik, mengingat engkau telah melakukan permintaannya dengan baik untuk memberikan giyok PWE ini kepada aku, aku pun tak mau menyusahkanmu habis berkata si jelita terus loncat ke atas kuda dan mengajak Xiaohui pergi.